Ayam hati ampela masak kecap simple, sambal aduk pedas asam kecombrangnya. Cita rasanya itu bergabung menjadi satu dan lezat jatuhnya sahabat ya. Sambalnya ini seger banget, pedas dan wangi dari sambal kecombrang. Juga asamnya itu membuat masakan ini lebih lagi berasa nikmatnya dan enaknya. Halo sahabat, kita jumpa kembali di channel kesayangan sahabat semua bersama saya Rudy Koy Rudin. Yaitu Simple Rudy TV, masak apapun jadi gampang. Kali ini saya akan memasak yaitu ayam hati ampela masak kecap simple, sambal aduk asam kecombrang. Dan jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya. Nah sekarang kita akan membuat sambalnya terlebih dahulu ya sahabat ya. Saya menggunakan yaitu 4 buah cabai merah yang segar seperti ini. Tapi kali ini saya akan membuatnya dengan desaku cabai bubuk. Sahabat bisa memilihnya menggunakan cabai merah yang segar seperti ini atau menggunakan desaku cabai bubuk. Nah desaku cabai bubuk ini 100% murni terbuat dari cabai merah yang segar dan warnanya cantik, merah, cerah, dan alami. Untuk 4 buah cabai merah yang segar ini setara dengan 2 sendok teh. Nah sekarang saya akan masukkan 2 sendok teh desaku cabai bubuk. Oke, kemudian saya tambahkan 5 sendok makan air panas, air hangat, atau air matang ya sahabat ya. 1 sendok makan kecap asin. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh terasi. Kita masukkan 2 sendok makan gula pasir. Satu lagi. Kemudian kita tambahkan 1,4 sendok teh garam. Oke, kemudian 1 kerat kecombrang ya. Kita masukkan. Dan ini siap untuk kita tutup. Kemudian kita haluskan. Combrangnya sudah hancur. Nah itu sahabat ya, warna cabainya bagus sekali. Nah kemudian kita akan campurkan lagi cabai rawit hijau. 8 buah yang sudah dirajang. 5 buah bawang merah yang sudah dicincang. Kemudian 2 siung bawang putih yang sudah dicincang. Kita campurkan lagi 3 kerat kecombrang yang sudah dicincang juga ya. Dan 1 tangkai daun kari yang kita rajang halus. Kemudian parutan jeruk lemon ya. Kurang lebih 1,4 sendok teh itu 1,4 buah ini ya. Nah sekarang saya ambil 2 sendok makan lair jeruknya. Ya, pas. Nah ini setelah masuk semua. Ini kita bisa aduk rata seperti ini. Nah ini sudah jadi ya. Kita biarkan sebentar. Sekarang saya akan siapkan ayam 500 gram. Ini akan kita beri besaku kunyit bubuk ya sahabat ya. Yang terbuat dari 100% kunyit asli. Sehingga aroma dan rasanya sangat baik. Ini kita masukkan sebanyak setengah sendok teh desaku kunyit bubuk. Kita taburkan seperti ini. Oke. Saya juga akan tambahkan lagi yaitu desaku ketumbar bubuk ya sahabat ya. 2 sendok teh ya sahabat. Satu lagi. Nah kemudian saya akan tambahkan garam. 1 sendok teh. Habis ini kita remat ya sahabat ya. Dengan 3 sendok makan air ya. Nah ini kita remat sampai seluruh permukaan ayamnya terlumur dengan bumbu seperti ini ya. Sekarang kita haluskan yaitu 4 siung bawang putih. Kemudian 8 buah bawang merah. Dan 3 sendok makan air ya. Kemudian ini sudah siap untuk kita haluskan. Sampai cukup halusnya. Cukup. Sudah semuanya sudah siap. Nah ini kita tumis bumbu yang dihaluskan. Bawang putih, bawang merah. Nah ini harus betul-betul harum dan matang ya sahabat ya. Nah sahabat ciri-ciri dari bumbu matang itu biasanya warnanya lebih pekat. Terus minyaknya mulai bening kembali ya. Nah aroma bawang putihnya langunya sudah hilang. Kita masukkan daun salam 2 lembar. 3 cm lengkuas. Dan 2 cm jahe. Kita aduk sampai aromanya keluar ya. Nah ini ya. Aromanya sudah mulai keluar. Saatnya kita masukkan ayamnya. Semua dengan bumbu-bumbu. Yang ada di dalam. Kita aduk sampai berubah warna. Kalau sudah berubah warna ini ya. Kita tinggal sebentar sampai kita mencium aroma wangi. Yang ayam di sisi pan bawahnya itu sedikit browning ya. Ini sudah kita bisa masukkan. Ampelannya sebanyak 5 buah. Nah ini sahabat. Aroma browningnya sudah keluar. Nah ini kita aduk-aduk. Kemudian ini kita masukkan kecap manisnya ya. 5 sendok makan. Kenakan sisi pannya supaya berubah caramelize ya. Ciri-cirinya dia berbuih dan aromanya keluar dengan baik ya. Kemudian baru kita aduk lagi. Nah sudah enak banget ya. Legitnya sudah keluar. Kita akan masukkan air ya. 250 ml ya sahabat ya. Kemudian kita masukkan hati ayamnya. 5 buah yang sudah direbus. Ini kenakan bumbu. Nah kita masak sampai bumbunya radius. Nah sahabat ini kuahnya ini pas banget ya sahabat. Ini bumbu yang terakhir akan saya masukkan. Yaitu ladaku merica bubuk ya sahabat. Yang terbuat dari 100% merica murni. Sehingga aroma dan rasanya sangat baik. Kita masukkan 1 sendok teh ladaku merica bubuk ya. Aromanya langsung keluar enak banget ya sahabat ya. Nah ini kita ratakan baru kita matikan ya. Sekarang saya angkat dulu bumbu-bumbu yang sudah saya pergunakan tadi. Daun salam, lengkuas, jahe. Oke siap untuk kita hidangkan sekarang sahabat ya. Dan jangan lupa sambalnya. Enak sekali ya. Cita rasanya juga rame antara harum, wangi. Kemudian ada asamnya, ada manisnya. Nah sahabat sudah selesai. Ayam hati ampela masak kecap simple. Sambal aduk pedas asam kecombrangnya. Simple Rudy. Masak apapun jadi gampang. Sambal aduk pedas. 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 Sambal aduk pedas.